Ini bisa digunakan gitu loh Sangat Jadi melukis itu sebagai Terapi Untuk kawan-kawan kita yang memiliki Gangguan ekspresi itu sangat Kita kemarin juga sempat Perlu, sangat penting Dan itu tingkat keberhasilannya Saya katakan Di atas rata-rata Kemarin kita juga sempat, belum lama juga Nge-podcast Hannah Madness Salah satu yang dia berusaha Perang juga Di poin itu kan Dia pun mengatakan hal yang sama sih Jadi maksudnya konfirmasi Yo, welcome back di Art Corridor Bareng gue Bill Mukhdor Hari ini kita kedatengan Mas Joko Kisworo, salah satu seniman Yang juga banyak Punya impact di bagian Mental illness juga Banyak nolongin orang Udah langsung aja kita ngobrol Sama seorang seniman yang keren banget Beliau juga Abis ada pameran nih Mas Joko ya Pameran di Galeri Nasional Di Galeri Nasional Thank you Mas Joko udah datang Ini dia Mas Joko Aku pertama Biasa kita mau nanya dulu Dasarnya Bisa mulai suka seni ini dari mana sih Oke, terima kasih Mas Bill Jadi, saya suka seni itu dari sebelum sekolah dulu Saya sudah Ya, seni itu menggambar ya Sebelum sekolah itu saya sudah Dari orang tua kayaknya aneh gitu ya Dulu saya nggak mau sekolah Jadi, mau sekolah SD itu Saya ingat banget dulu itu Saya udah ingat itu Jadi, mau sekolah SD itu Susah suruh berangkat sekolah dulu Makanya dulu saya SD itu telat Oke, bandel ya Ya, telat Jadi, mungkin kalau SD harus 7 tahun Mungkin saya 8 tahun gitu Karena saya memang nggak mau sekolah dulu Saya tuh gambar gitu Jadi, masa kecil saya dulu di Jakarta sebenarnya Oke Di Sunter sini Jadi, masa kecil saya justru Saya banyak Diajak ke pasar seni Ancol Itu masa kecil Makanya itu Saya disuruh sekolah itu Waktu itu Wah Nggak masuk kalau saya nyoret-nyoret gambar gitu Apa yang dilihat Orang tua itu punya basic seni juga mas? Nggak Apa orang tua waktu itu? Makanya bapak saya bingung Kan nggak punya basic seni kan? Makanya bingung nih anak Gimana sih suruh sekolah? Dikasih buku, berangkat Aku ingat dulu Ya, sekolah berangkat dulu ya Waktu itu kan Tapi nggak ada Itu digambarin Mbak saya dulu tuh Jadi buku gambar Bukan jadi buku sekolah Jadi buku gambar semua Jadi sampai Bapak saya tuh bingung Waktu itu Kamu tuh harus sekolah Sekolah kok malah gambar Terus kamu mau jadi apa? Aku masih ingat tuh Marah-marahan itu Sampai Jadi dulu saya dipukul Sama bapak saya itu Nah itu terus Nggak tahu kenapa Tiba-tiba saya mau sekolah Waktu itu Saya dipukul pakai sendal Bapak saya waktu itu ya Jadi waktu itu saya Kalau ada mobil lewat itu Saya gambar dulu Gambar gitu Nggak tahu gitu Pokoknya saya nyoret-nyoret gambar Saya kayak sok begitu Saya dipukul dulu Sama bapak saya itu Dipukul pakai sendal saya Dari rumah Kamu mau sekolah nggak? Wah dari situ mungkin kenapa ya? Mungkin kepalanya Mungkin Keramat sendal bapak itu Terbuka mungkin ya Nah dari situ Saya waktu itu saya ingat Diantar sekolah Diantar sekolah Nek biasa ke bapak saya dulu Diantar sekolah Jadi saya mau masuk sekolah dulu Sekolah saya gede sendiri ya Umurnya kan? Umurnya udah lewat Sekolah lah saya waktu itu Sampai SD Dan itu pun Memang semenjak sekolah Entah memang umur saya sudah lewat Atau gimana Saya nggak tahu Yang jelas Kayaknya seolah Gampang-gampang aja kok gitu Jadi nyepelein aja dulu Berhitung gitu Kayaknya Baca gitu Ya udah oke-oke aja gitu Cuman itu Setiap buku yang Yang di Buku pelajaran dulu kan ya Dulu kan satu buku itu Untuk macem-macem pelajaran gitu Abis itu Kadang-kadang Pak guru lah lagi duduk gitu Gambar di belakang gitu Makanya Hampir 2-3 hari saya dibelikan buku Karena bukunya penuh Jadi gitu Jadi sukanya memang dari 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 kecil ya Udah Suka gambar gitu Dan Kenapa kok Akhirnya Dari kecil itu Dulu kok saya Sampai dewasa seneng Memang ada Ada alasannya ya Jadi waktu itu Waktu kelas 2-3 SD gitu ya Dulu tuh Kan Bapak saya di Jakarta dulu punya warung lah ya Di darah sunter itu Kan nggak jauh ya Ke ancol ya Ke pasar seni Itu ada seorang Kayaknya wartawan gitu ya Wartawan pos kota Kalau nggak salah dulu Jadi setiap minggu itu saya diajak Ke pasar seni Mungkin dia libur gitu kan Saya diajak Oh tetangga ini berarti Wartawan ini tetangga? Bukan tetangga Saya nggak tahu rumahnya di mana Cuma deket? Kan nongkrong di warung Bapak kan? Oh dari warung Bapak diajak Jadi warung itu tempat Nongkrong dulu Kalau nggak salah saya ingat itu ada tempat Nongkrong kayak wartawan-wartawan gitu Sama Dulu Kan Deket SMA 15 tuh Ingat nggak ada kelompok Musik Libel itu? Iya Dulu suring nongkrong ke tempat warung Bapak dulu kan Saya ingat itu dulu Makanya Setiap minggu saya dibawa tuh ke pasar seni Udah kayak anaknya tuh Di bawah seni Iya setiap minggu Hampir tiap minggu lah Ayo kesana Padahal saya kesana juga nggak disuruh Diajarin gambar Cuman di Ngeliat aja Dulu ketemu Ingat Ketemu Pak Broto aja dulu ya Pak Broto itu Salah satu blokis di Ancol Yang blokis di Jembatan Ancol itu Oke Masih zaman di Oh ini old school Old school Iya Tahun 80 Itu lumayan viral kan Waktu itu Iya betul Jadi Pak Broto ini Sahabat Bapak saya Kan Pak Broto ini Seneng kelenik gitu ya Cocok lah sama Bapak saya Segala gitu Jadi Jadi teman gitu Jadi Lo sama Mbak Broto Mbak Broto sana gitu Nah disitu Mbak Broto suka Sebenernya nggak ngajarin sih ya Cuman Kalau Mbak Broto lagi ngelukis gitu Saya suka dikasih Sisaan Pensil konti itu ya Ini kamu pakai Dilempar gitu Nah disak pakai Buat gores-gores Bodoh itu kalau dikasih Iya Nah dari situlah Apa Sampai Ya kelas 6 SD ya Bisa bulat balik ke pasar seni Itu dah Berarti Walaupun sebenarnya Basicnya dari orang tua Nggak ada seni Tapi environmentnya Seni banget dong Pak Ya begitu Jadi orang lain yang Environment apa Sekelilingnya tuh Bener-bener seni banget Dari kecil ya Jadi di pasannya Belak aneh dulu lah Dan bulat balik Setiap minggu Setiap minggu lah ya Ya aja kesana Walaupun di sana Di lepas aja Bisa kemana-mana Namanya anak-anak Ya di kepala saya masih inget sih Gue ketemuin ini Nah itu Kan setelah itu kan Saya pindah Ke Salatiga ya Pindah ke sana Mulai dari situ lah Makanya dari kecil ya Pak Joko juga salah satu yang ini Termasuk kalau kita ngeliatnya Salah satu yang melihat Perubahan di Pasar Ancol juga kan Berarti dari zaman Itu kayaknya itu Harusnya podcast next podcast Kita bahas Pasar Ancolnya sendiri Makanya saya sampai menghasilkan Salah satu novel saya Lukisan Cinta disitu Itu terbaik salah satu yang di Pasar Saya Tidak tahu sengaja atau tidak Itu 2009 saya Nulis novel Sebenarnya bukan novel itu ya Saya kan suka menulis kejadian Saya tumpuk Jadi waktu itu kan Saya kan anak-anak tidak punya laptop Bisa nulis di HVS Saya tumpuk Satu empuk gitu kan Wah ternyata banyak Wah satu rim kok Habis gitu kan Satu rim itu 500 lembar kan Buram bukan Buram itu yang murah itu Oh ini Warna coklat itu Oh pakai itu Itu kan kalau buat gambar enak juga Buat gambar gitu Ya gitu Nulis banyak Akhirnya kepikir gitu Waduh ini kalau nulis Sekian banyak Kan waktu itu ada juga Kawan-kawan penulis gitu Menyarankan Wah ditulis dong di laptop Laptop aja gak punya Aku bilang Ya di warnet lah Wah di Hansel tau sendiri Warnet Masih Tulit ya Wah Sudah Sedikit-sedikit Kepikir juga Wah ke warnet juga nih Ke warnet Kutik gitu Wah lama-lama rampung itu Sampai hampir seribu alaman Itu saya tulis Itu proses berapa Saya nulis tuh Waduh lama ya Dari 2007-2003 tahun lah itu Pelan-pelan diri Pelan-pelan ya Ya punya duit dulu Warnet kalau gak salah kan Satu jam tuh Tiga dari 3.500 Sedang 5.000 Nah ini juga Antik nih Mas Joko Di satu sisi kan Art visual Tapi di satu sisi Juga penulis nih Dua site yang berbeda kan Jauh memang Ya itu dia Ya kadang kan Saya melukis gitu ya Terus melukis Kadang saya menikmati Lukisan itu kan Ya ngopi Apa Ya itu ya Saya tulis gitu kan Kenapa sih Saya memilih merah Gitu kan Merah Jadi ada kesan-kesan Ketika saya membuat karya itu Saya tuliskan gitu Walaupun Saya gak ada orang yang ngajar itu sih Ya udah Saya tuliskan Saya taruh Jadi setiap Karya itu saya punya Apa ya Punya Cerita di luar Lukisan itu gitu Oke Satumpuk Satumpuk Kadang-kadang juga masalah Saya pribadi gitu kan Wah Satu-satulah gitu Ya mungkin itu Kalau kata kawan saya Yang dulu dari Spain Itu merupakan Pembuangan katanya Jadi di Traw apa sih Tapi malah jadi Something yang bagus kan Jadi fresh Cuci otak gitu pak Memang melukis itu Apa Kadang-kadang kan Ada stagnan juga gitu ya Apalagi dulu ke sana Saya abstrak ya Ternyata gitu ya Gimana Abstrak itu Sangat sulit Wah sangat sulit Makanya Ini saya berhenti di abstrak Ini dari 2002 Oke 2009 2009 Sampai 2000 Sudah mulai kan Wah kok Ternyata Enggak semudah Apa yang saya bayangkan Ini abstrak itu Ya kalau unggul Kis figur orang Oke lah Selesai Begitu abstrak Wah Banyak sekali Pertimbangan-pertimbangan Banyak sekali Memang Ilmu yang Harus saya cari Ini gitu Ini mas Joko sendiri Mostly otodidak Berarti Otodidak saya Di tulisannya otodidak Semuanya atau tidak Oke Saya Tidak ada yang ngajari Alam yang Jadi Saya memang belajar Waktu dulu pernah ke pasar seni Atau seniman-seniman senior Saya memang berniat belajar Tapi kenapa ya Jadi ada gap Saya merasa Kok Kok Saya gak merasa diajari ya Misalnya Gimana sih caranya gini Itu Gak Gak ketemu Diajarin ya gitu ya Terus Ada nyari sendiri kan gitu Entah dari buku Udah gitu Zaman dulu belum ada youtube Belum ada Gak ada Iya Masih dulu ke tim Sampai saya nginep-nginep Di tim dulu Di tim itu dulu Ada masjid gitu ya Di belakang itu Sekarang kayaknya Udah gak ada ya Gak tau Itu masjid Udah gak ada Suka nginep masjid Disana seminggu Saya nginep disana dulu Karena apa kan Disitu ada Apa ya Ada Kayak perpus Mas Yos Yos buku dia Mas Yos Rijal Itu kan ada buku Saya nyuri-nyuri Baca Buku apa aja Itu Sastra Tinggalnya di mesjid Tinggalnya mesjid ya Jadi kalau saya Struggling-nya bener-bener real ya Jadi kalau Saya mau baca Ya sudah Kesana Itu saya gak ingat waktu ya Ya udah Sana Baca gitu Ya gak beli Beli gak punya uang kan Baca gitu Nanti kalau diusir rumah Kamu disitu terus Ya udah keluar dulu Nanti kaiti lagi Bandung Ya gitu lah Jadi Belajarnya begitu Dedikasinya Tapi Gimana Bisa dedikasi Seperti itu Karena apa Mas Yoko Apa ya Saya memang Terus terang Haus ilmu ya Haus ilmu Terutama ilmu seni Sebenarnya Sebab Saya tuh senikan Dari kecil Memang Saya tuh dari SD Memang Saya ingin jadi Pelukis gitu Itu udah Oh emang Ini Ya dari SD Sudah Di SD tuh Saya ingin Kayaknya kok Karena mungkin Sering ketemu Seniman Pelukis Kayaknya enak Jadi pelukis lah Jadi saya merasa Kalau jadi pelukis kan Apa ya Saya kan Bebas gitu ya Saya mau melukis Gak suka saya Itu saya SD kelas 6 Sudah berpikir gitu Wow Saya udah berpikir Wah Saya gak mau lah Jadi apa Kayaknya Saya senang melukis kok Kayaknya kalau Lukisan tuh bisa dibeli orang Kan saya juga hidup gitu Itu keluar dari Hati saya Benar Saya senang Dari kelas 6 Udah Goalnya adalah itu Udah mikir begitu saya Kelas 6 Terutama kelas 6 akhir ya Pas mau ujian tuh sudah Mulai berpikir yang Yang gak-gak gitu Ya orang-orang Orang-orang seumuran saya Kayak aneh gitu Saya mikir begitu Cara pola pikirnya juga beda Berarti itu waktu Ya betul Dan mungkin kawan-kawan Saya SD waktu kelas 6 Itu bisa menjadi Saya ada sekarang grup tuh Jadi Ya mereka saksi hidup Betul-betul Saksi hidup Kamu itu dulu Apa Orang guru nerangin Kamu malah gurunya digambar Itu ada itu Orangnya masih ada itu Nah mas Jokowi Tadi-tadi belum Kepotong tuh kayaknya Yang mana Tahun 2002 Akhirnya Oh yang abstrak Abstrak juga Jadi ceritain Saya kan sebenarnya Melukis sama Seperti yang lain Yang lukis realis dulu Itu dari Semenjak saya lulus SMA SMA tahun 92 Lulus Itu Yang lukis realis Realis sampai 99 Kira-kira Itu masih ya Sama lukis langsung dulu ya Lukis langsung ke Objek gitu ya Dan itu bahkan Bisa Aku untuk dulu Untuk hidup tuh gitu ya Jadi lukis Wajah cepat gitu Amin lah Mas Jokowi Amin lah Mana-mana itu Cuman Apa ya Dari situ tuh Kegelisahan saya tuh Nggak bisa dibohongin gitu Lah ini kok Masa sih Melukis harus Harus Melihat Itu Saya mindahin ke sini Terus dibayar orang Dari situ saya mikir Memang Melukis harus gini Kalau namanya Melukis kan Masa Kan harusnya Saya menganuankan Apa ya gitu Kalau-kalau ini Misalnya Wah saya melukis Si A Si B Sudah selesai Dibayar Kadang-kadang Dikomplain Itu kan Nalwajar ya Pesanan gitu Kalau nggak mirip Yang digambar Marah Wah itu udah Udah kenyang lah Udah pasti Apalagi foto Wah ini Ini fotonya Kurang begini Kurang begini Apalagi kalau minta Dirubah Ntar Ini jangkepan dikit Wah ini telalatnya Dibuang Hidupnya kurang mansung Nanti begitu dirubah Bingung Ini kok bukan saya Maunya begitu Itu persoalan-persoalan Melukis Foto Itu ya Waduh Ngalami banget Dimakai-makai orang Dipulangin Nggak dibayar Wah capek lah Terus sama juga Kayak pemandangan Tapi hidup nggak mas Kalau to be honest Zaman itu Untuk jadi Anggap kita Let's say Ngomongnya ngamen ya Ngamen Hidup Hidup Ya betul Hidup itu Malah Malah sebenarnya Nyaman Saya banyak uang Nyaman berarti Bukan hidup dong Ya nyaman Udah di level nyaman berarti Betul Jadi Makanya Saya mencari-cari ilmunya itu Kok ketika Saya melukis foto Itu Mungkin karena uang Gali ya Bayaran Gitu Ini kok uang Ada terus gitu Asik juga Terus kadang-kadang Saya sampai Wah ini kok ada Pesenan foto Misalnya Wah ada lima gitu kan Ini harus selesai Tanggal sekian-sekian Sampai saya membuat Ini kan Membuat kayak Schedule jurnal Ini selesai Ini gini-gini Udah ada deadline Perasaan kok Aku kayak industri Kayak pabrik gitu Nah itu saya mikir sendiri Karena nanya-nanya Ke orang itu Jawabannya Gak pernah nemu Gitu Dan lebih capek Dari kerja di kantor Itu Makanya Dan bahkan Orang kreatif Saya kan pernah juga dulu Bekerja di Perusahaan gitu Pernah juga gitu Waktu awal-awal Saya melukis Gak mau Gak ada beli Udah wajar Buat gimana nih Saya kerja dulu Di salah satu perusahaan Jadi pabrik gitu Jadi kuli Ya apalah Yang penting dapat duit Nah disitu Kerja di perusahaan itu ya Itu Otak saya muter gitu Mungkin karena Otak saya seniman Mungkin ya mungkin gitu Mungkin berbeda dari yang lain gitu ya Gimana deh Jadi Ya mungkin ternyata gitu Ketika Pemikiran itu Saya seorang seniman Ketika Berkerja di sebuah perusahaan yang konstruktif Itu ternyata juga Berbeda gitu Artinya Memiliki keunikan gitu Saya punya gagasan-gagasan Yang Yang bermanfaat gitu Perusahaan gitu Makanya Yang outside the boxnya kuat Iya Makanya Berpikir di luar Ibaratnya Saya jadi Tukang sapu gitu Jadi bukan Sembarangan tukang sapu gitu Akhirnya saya punya gagasan gini Wah Misalnya Waktu itu Tidak jadi office boy gitu Wah jadi office boy gini Saya punya Pemikiran Wah kalau Office boy kan identik Kebersihan Kerapian gitu Saya punya gagasan Wah ini kalau Berarti kalau misalnya Sebuah kantor Saya harus buat Sendimikian rupa bersih Saya buat Sendimikian rapi Sehingga kenapa Sehingga para pekerja itu Tidak mengeluarkan Banyak energi Banyak tenaga Dan tentunya Apa Gak banyak pengeluaran Perusahaan Bikirnya ke sana gitu Makanya saya buat Setting sendimikian rupa Dan bahkan Karena saya punya Pemikiran itu Dulu saya pernah Di training Sebuah perusahaan Untuk Apa Ya Belajar gitu Itu Program Jepang itu Ada 5S itu Jadi Seri Seitan Seisu itu Jadi Itu Perusahaan-perusahaan Jepang Rata-rata Memakai Memakai moto itu Untuk kebersihannya Makanya Perusahaan-perusahaan Jepang Yang menggunakan moto itu Ya satu Mengurangi Ini yang biaya Kos Dan Tentunya Karyawan juga harus Orang-orang pilihan Karena Memang orang pilihan itu Tidak Tidak jorok Bersih Rapi Gitu lah Kira-kira Saya melakukan itu Makanya Gak lama Pindah-pindah gitu Di perusahaan itu Jadi berkah juga Dengan Intinya kan Berarti kalau kerja kita Dengan maksimal Betul Jadi sesuatu yang Menawan deh Mas Joko Jadi di perusahaan itu Juga Gak lama itu Sudah menjadi High level Jadi dulu Di perusahaan itu Jabatan terakhir saya Apa di atas Manager itu Oke Pernah menjadi GM Satu perusahaan Gitu Dia membawahi Banyak orang Gitu lah Wah dari situ Muncul lagi Pikiran Wah ini kok Saya gak bisa-bisa Melukis dong Itu masih tahun Awal Itu tahun awal Saya Sebelum Saya Masuk Melukis Kan melukis Belum Oke Sebelum Ini awal Awal itu tadi Awal Sebelum aku masuk Tadi Jadi udah GM dulu Baru Iya Dan mungkin GM termuda Keren Keren Padahal secara akademis Enggak Iya Saya cuman Ya lulus SMA itulah Tapi bisa jadi Ya itu Sebenernya Terkadang juga Gak Semua edukasi itu Diambilnya dari Sekolahan kali Mas Joko Tepat Jadi Kalau saya mengalami Tanggung jawab Tapi Mas Joko Besok nih Kalau yang nonton Semuanya pada keluar Dari sekolah Mas Joko yang tanggung jawab Jadi Gak begitu sih Sebenarnya memang Apa ya Skill Atau Apa ya Skill Memang Pemikiran seniman Memang berbeda Ternyata Ketika Berada di Sesuatu yang Konstruktif pun Memiliki gagasan Di luar Environment-nya Jadi Apa ya Yang saya alami Itu begitu Misalnya Ini bagaimana Untuk meningkatkan Income Rapat marketing Dulu Income-nya Begini-begini Apa yang harus dilakukan Ini Nah Dari situ Saya Banyak mengambil gagasan Itu sebenarnya Dari hara yang terkecil Di perusahaan itu Itu tadi Termasuk misalnya Income itu Misalnya Buang sampah Sembarangan Itu ya Add up juga ya Terus Misalnya Salah satu Staff Terus Mejanya Berantakan Jadi yang dikerjakan Tidak fokus Apa yang dikerjakan Hari ini Tapi Misalnya kerjaan-kerjaan Kemarin Numpuk-numpuk Masih disitu Akhirnya apa Tidak efesien Itu membuang Biaya gitu Mas Joko Ngomongin Itu berantakan Biasanya kan seniman Tapi berantakan Mas Joko Sekarang saya berantakan Menurut Mas Joko Penting gak Apa namanya Saat kreatif Mindset ya Kita lagi Making art nih Butuh gak sih Berantakan Karena kan Nah ini Menarik Jadi Berantakan itu Sangat butuh Ternyata Karena saya pernah Mengalami rapi Dan Kan pernah Memiliki gagasan Untuk bagaimana Caranya untuk hidup rapi Untuk Apa ya Bekerja yang rapi Itu saya mengalami Wah yuk Tidak sih gitu kan Ternyata Ada gunanya Ternyata apa ya Ketika kita mau Madness Memiliki kegilaan Gagasan Yang di atas Rata-rata Itu kita gak mau Diatur oleh satu sistem Ternyata Dan ini bener-bener Real ya Saya kalau diatur sistem Ini kok gini sih Suka saya Satu pemikiran Ini kok gini sih Misalnya Kamu misalnya Ini juga Kamu misalnya Masuk jam 8 Pulang jam 4 Perusahaan kan gitu dulu Iya lah Dulu anak gue juga Saya suruh gitu Di satu sisi penting Iya Cuman di Sisi kalau kita ngomongin Kekaryaan Kegilaan Gak bisa Gak bisa gitu Makanya Biasa sempat stres juga Gimana ya kok Ternyata ketika saya masuk dunia seni Dulu saya kan gini gitu Kok begini ya Sistem itu mau Digunakan Di seni Makanya tadi yang bilang Melukis foto Wah yang melukis foto Buat sistem Nanti ini selesai tanggal Sekian 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 Wah stres Stres Gak bisa tidur Beda ya Ternyata Berbeda Gak bisa Disamain Kerja kreatif Dengan production Gak bisa Produksi Gitu Apa ya Disamakan Dengan kerja kreatif Yang sifatnya Itu Dia kayak kejar target Wah itu gak bisa Akhirnya malah hancur Berantakan Hancur Hancur Asli Kualitas Ngancur Apa semua Awal-awal Saya menggunakan Apa tuh Sistem Sistem Seperti itu Gitu ya Saya coba Gitu Bisa Menghasilkan Uang banyak Gitu Gak bisa Gitu Ternyata Beda Caranya Jadi Proses tadi Sekian Banyak Ketani Itu Akhirnya Saya 2000 Terakhir Ya 2000 2003 Ya 2003 2002 Itu 2003 2002 Itu Saya sudah Benar-benar Itu tadi Hijrah Hijrah ke Abstrak Hijrah Bukan ke Abstraknya Hidrah Menjadi Seniman Murni Oke Saya benar-benar Menjadi Saya ingin Tinggalkan Semua Yang bukan Seni Sebenarnya Dari tahun 2000 Sebenarnya Cuman Masa Masa Peralian Itu Harus Saya Pertimbangkan Karena Gimana Itu Mas Ini Penting Baat Waduh Ini Kayak Pajak Kayaknya Bisa Jadi Dua Part Soal Ini Banyak Ilmu Yang Penting Baat Buat Anak-anak Muda Juga Segala Macem Hijrah Hijrah Nih Wajib Gimana Caranya Orang Dari Seniman Yang Biasa Mau Keseniman Yang Benar-benar Idealis Berarti Ngomongnya Atau Murni Apa Kalau Orang Akademik Mungkin Idealis Atau Murni Lebih Enak Gimana Itu Caranya Mas Joko Itu Memang Gak Mudah Ya Jujur Aja Jujur Aja Saya Sampai Habis Rumah Habis Rumah Habis Tanah Habis Semua Yang Apa Yang Saya Dapat Dari Melukis Foto Jadi Itu Simpenan Berapa Tahun Wah Gak Saya Hitung Yang Jelas Cukup Yang Paling Menjadi Berkah Saya Adalah Saya Didampingi Oleh Istri Yang Sabar Sahabat Tahu Wah Ini Itu Dikah Posisinya Saya Idris Sudah 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 Punya Anak Satu Hard Decision Pastinya Maksudnya Desisi Yang Satu Pilihan Yang Berat Bukan Berat Meyakinkan Kalau Saya Menjadi Seniman Memang Sudah Tujuan Saya Cuman Pendamping Saya Ini Kan Bukan Seniman Ini Orang Awam Saya Juga Menyadari Wah Saya Mengajak Istri Itu Kan Gak Ngerti Seniman Saya Juga Istri Background Hanya SMA Artinya Berarti Di rumah Aja Di rumah Oke Artinya Enggak 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 Orang Di Luar Diri Saya Untuk Masuk Ke Dunia Saya Dan Bikin Mereka Percaya Tentang Hal Itu Gimana Cara Meyakinkan Anak Dan Istri Saya Gimana Caranya Ini Yang Berat Sebenarnya Struggling Berapa Tahun Susah Berapa Tahun Sampai Sekarang Susah Cuma Maksudnya Benar Real Sampai Abis Rubah Itu Sampai 2007 Ya Berarti 2007 2008 Flownya Harus Ngari Flownya Gimana Caranya Masukan Uangnya Gimana Itu Tembaru 2007 Dari 2002 Berarti 5 Tahun 5 Tahun Betul 5 Tahun Makan Nasi Pake Garam Wah Tidak Makan Utang 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 Makanya Yang Saya Tadi Bilang Hijrah Itu Benar Benar Sebuah Pelajaran Yang Sangat Ilmu Ilmu Yang Sangat Berharga Saya Tulis Saya Tuliskan Saya Harus Apa Ya Ini Kayaknya Kalau Ini Kan Sejarah Saya Sendiri Kalau Suruh Nulisin Orang Kayaknya Nggak Mungkin Sebenarnya Awalnya Dari Itu Saya Nulis Nulis Isteng Itu Kalau Saya Baca Baca Buku 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 Ternyata Buku Kesukaan Saya Kata Orang Orang Buku Ekstrim Yang Saya Baca Buku Filsafat Nesce Kamu Baca Buku Gini Kamu Mau Jadi Kafir Orang Orang Penasaran Saya Apalah Saya Sampai Ngomong Begitu Malah Saya Cari Turunan Buku Filsafat Nesce Filsafat Banyak Haris Total Sebaca Semua Termasuk Einstein Kenapa Seperti Itu Einstein Aji Berantakan Saya Pelajari Artinya Buku Apa Saya Baca Tapi Secara Alami Memang Ada Filtrasi Saya Memilih Sendiri Yang Kira Kira Enggak Enggak Suka Ini Kayaknya Angka Tapi Yang Saya Suka Pasti Cepat Banget Baca Selesai Nah Disitulah Ilmu Saya Dapat Jadi Memang Untuk Hijrah Itu Gak Bisa Kalau Gak Belajar Emang Harus Ada Dasar Ilmu Yang Kuat Dan Ilmu Kuat Itu Bukan Hanya Di Seni Rupa Gak Bisa Cuman Ilmu Melukis Aja Sangat Gak Bisa Ada Ilmu Ilmu Lain Yang Bisa Akumudir Memang Backup Profesi Ini Jadi Baik Sastra Baik Musik Itu Juga Perlu Karena Memang Ini Untuk Keseimbangan Kita Berkarya Ketika Berkarya Abstrak Itu Untuk Saya Butuh Banyak Sekali Nutrisi Terutama Satu Adalah Musik Biasanya Denger Apa Mas Jogho Lagi Berkarya Musik Klasik Genre Klasik Yang Bener Kaya Back Token Gitu Dulu Karena Saya Pernah Sekolah Klasik Juga Dulu Oh Gitu Karena Saking Penasaran Ya Sekolah Musik Atau Musik Musik Klasik Gitar Ambil Gitar Dulu Wala Walaupun Gak Sampai Selesai Saya Cuman Pengen Tahu Dulu Tengah Klasik Dapet Disitu Ya Ini Kok Musik Klasik Kok Gila Ya Gitu Apa Yang Saya Suka Soalnya Orang Orang Lain Gak Ngerti Lu Nungerin Musik Apa Saya Suka Kan Aneh Makanya Wah Saya Mesti Pelajari Jadi Sekitar Tahun 90 Lulus SMA SMA Gitu Lask 93 Itu Saya Klas Aku Kursus Sekolah Musik Klasik Saya Pelajari Ternyata Apa Itu Memiliki Apa Ya Musik Klasik Itu Gak Sembarangan Musik Gitu Ya Wah Cara Menampilkannya Gitu Ketika Orkestra Atau Apapun Juga Memiliki Gak Sembarang Kayak Musik Band Yang Lain Gitu Memiliki Harus Tempat Khusus Dan Penonton Tentunya Orang Tertentu Gak Bisa Taruh Gak Gerti Musik Nonton Bakal Mengganggu Lain Gitu Ya Kalau Misalkan Antara Ini Mempengaruhi Dari Karya Lukis Ya Sendiri Itu Kan Mas Joko Banyak Kalau Aku Lihatnya Ya Gabarin Rasa Ya Betul Apa Apa Yang Sebenarnya Mau Digambarin Nah Itu Dia Makanya Dari Musik Tadi Ternyata Saya Mengolah Rasa Saya Dari Klasik Ini Ternyata Jadi Memang Diasah Rasa Saya Ternyata Kenapa Kok Saya Sampai Terjebak Ke Dunia Afrak Ternyata Dari Klasik Dari Musik Klasik Ya Mungkin Bukan Kalau Saya Memang Tendul Klasik Sukanya Kalau Toh Ada Ini Paling Kaya Jazz Banyak Seniman Yang Memang Soalnya Memang Meng Inspirasikan Kalau Klasik Banyak Yang Tidak Ada Lagu Hanya Suara Gitu Kan Jadi Kita Bisa Menggambarkannya Suara Kalau Yang Ada Lagunya Gitu Jadi Mikir Wah Pantes Sebuat Realis Kecebakkan Lagunya Harus Gini Sedih Suka Kalau Diklasik Masuk Ke Alam Imajinasi Kita Dan Itu Kebebasannya Lebih Besar Kita Banyak Sekali Persepsi Yang Wah Ini Kalau Menurut Saya Sedih Gitu Bisa Jadi Orang Lain Belum Tentu Gitu Saya Amati Begitu Jadi Banyak Inspirasi Ke Individu Itu Berbeda Kita Memiliki Relativisasi Yang Berbeda Nah Daya Tangkepnya Tentunya Yang Paling Kompleks Adalah Secara Intelektual Kalau Orang Ini Misalnya Mungkin Pinter Tedas Wah Daya Tangkepnya Juga Lebih Dan Selera Musik Lasi Juga Berbeda Lebih Rumit Dan Dan Apa Ya Cara Menikmat Ini Juga Gak Gampang Gitu Itu Yang Saya Pelajari Wah Ternyata Di musik Itu Sangat Sangat Mempengaruhi Sekali Ke Karya-karya Saya Gitu Salah Satunya Kenapa Musik Walaupun Saya Bukan Musisi Jadi Untuk Menggabarkan Satu Karya Ada Inspirasi Dari Musik Itu Yang Menjadi Daya Tarik Sebenarnya Bukan Dari Inspirasi Musik Tapi Musik Sudah Ada Dulu Pengetahuan Kita Dari Rasa Ketika Mendengar Sudah Ada Dulu Kadang Ketika Saya Melukis Saya Butuh Sunyi Gak Butuh Bunyi-bunyian Tapi Musik Itu Sudah Menjadi Satu Kesatuan Ketika Saya Berekspresi Gitu Jadi Kadang Ada Ketika Berkarya Ada Suara Musik Gini Biar Lebih gembira Saya Gak Sepakat Juga Belum Tentu Terkadang Kesunyian Dibutuhkan Gitu Dibutuhkan Terutama Ini Contoh Ini Ini kan Karya Waktu Dulu Saya Studi Tentang Jackson Polo Jadi Saya Studi Tentang Kejiwaan Jackson Polo Kenapa Jackson Polo Seperti Ternyata Jackson Polo Seorang Bipolar Bipolar Yang ekstrim Dia Sudah Psikotik Gitu Mengakhiri Hidupnya Dengan Bunuh diri Dari Saya Belajar Hampir Dua Tahun Dari 2007 2008 2007 2008 Saya Belajari Betul Jackson Polo Apa Apa Yang Paling Menarik Dari Pak Jokok Jackson Polo Itu Sambil minum Enak Kan Jackson Polo Itu Emosinya Meledak Meluap Ketika Berkarya Emosinya Tinggi Karena Alkoholik Alkoholik Seorang Pemabuk Mungkin Masalahnya Di sana Jackson Polo Itu Saya Pelajari Sebenarnya Dari 2007 2008 Saya Pelajari Dari Filmnya Ada Berapa Literasi Ternyata Jackson Polo Bipolar Bipolar Setelah Vincent Panggok Kenapa Kok Sampil Masuk Ke Karya Karya Yang Mungkin Jepret Jepret Itu Bukan Tanpa Alasan Secara Psikologi Memang Jiwanya Masuk Kesana Karena Jiwanya Dia Tidak Mau Diatur Tidak Mau Diatur Kuas 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 Mengatur Ini Kelumbutannya Begini Gitu Kan Kita Ada Berastruk Wah Begini Jadi Gak Bisa Gitu Jepret Merasa Bahwa Dirinya Sudah Menyatu Dengan Kalau Merah Jiwanya Merah Makanya Yang Dikeluarkan Adalah Ekspresi Total Kayak Pembuangan Kayak Pembuangan Putih Kayak Pembuangan Dan Tentunya Itu Tetap Dibekali Oleh Ilmu Dasarnya Kuat Dulu Memang Jadi Udah Terpikir Lagi Jadi Saat Kalau Nyetir Mobil Udah Bisa Nyetir Mobil Kira 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 Udah Nyetir Mobil Lu Mau Ngepot Ngepot Kemana Oke Cuman Gak Ars Belum Bisa Nyetir Tiba-tiba Mau Ikut Offroad Kan Sangat Disayangkan Dan Itu Banyak Kita Sebenarnya Gitu Makanya Tapi Kenapa Mas Banyak Juga Sedipan Yang Top Kalau Kalau Ngomong Vincent Basquiat Lumayan Latu Jason Polok Ini Kenapa Pada Mental Illness Bisa Disebut Kalau Itu Dari Ini Kalau Itu Dari Kalau Dari Bawaan Satu Dari Bawaan Terus Pola Hidup Pola Hidup Nanti Alkoholik Sehingga Mempengaruhi Otak Otaknya Cairan Otaknya Karena Cairan Otak Kita Sebenarnya Sensitive Gak Stabil Biasanya Dibahas Kedokter Betul Gak Stabil Cairannya Gak Normal Dan Ketika Kerja seni Wah Kerja seni Benar-benar Menguras Energi Otak Yang Luar Biasa Dibaruni Dengan Alkoholik Tadi Ini Sebenarnya Berbahaya Ini Harus Benar-benar Tahu Dan Berbahaya Makanya Banyak Sekali Orang Berkarya Seolah-olah Alkoholik Menolong Padahal Menurut saya Itu Wah Itu pun Menurut saya Karena Bekerja Selama saya Bekerja Apalagi di Abstrak Ini Itu Energi Yang keluar Wah Bukan Cuma Energi Yang Keringetan Tapi Jiwa Jiwa Yang Saya Pertaruhkan Untuk Berkarya Itu Jiwa Betul-betul Jiwa Dan Ini yang Sulit Untuk Diceritakan Karena Jiwa Tidak Kelihatan Nah Ini Tapi Di satu Sisi Kan Kalau Ngomongin Tadi Bahaya Toh Banyak Loh Orang-orang Yang Kalau Kayak Mas Joko Bilang Banyak Juga Ini bisa Jadi Salah Satu Sarana Pengobatan Yang Alkoholik Apa Yang Kejiwaan Ini Sendiri Dengan Berkarya Oh Ya Jadi Memang Mas Joko Juga Beberapa Kali Ke Ini Kan Ke Membatu Untuk Menangani Hal-hal Seperti Itu Coba Ceritain Dikit Mas Biar Jadi Ada Background Juga Buat Teman Tadi Kan Saya Sekitar 2007 2008 Saya Mempelajari Siapa Itu Jackson Polo Siapa Itu Vincent Fagok Siapa Itu Picasso Dan Seniman Lain Lain Yang Mematik Aktivitas Saya Waktu Itu Adalah Dua Ada Vinson Fagok Dan Jackson Polo Ada Basquet Juga Sebenarnya Apa Ya Secara Visual Ya Secara Visual Ya Oke Tapi Secara Kejiwaan Saya Banyak Dapat Disana Kalau Picasso Sebenarnya Sama Ya Memiliki Trek Rekor Kejiwanya Ketika Berkarya Itu Hampir Sama Ya Rasa Itu Sama Jadi Rasa Rasa Itu Sama Ini Ada Hubungan Dengan Pampiran Tunggal Jadi Jadi Ketika Itu Kenapa Kok Saya Cenderung Ketika Saya Mempelajari Antara Jiwa Seniman Dan Karya Tadi Jadi Banyak Baca Buku Itu Ya Saya Enggak Tahu Karena Saya Baca Buku Rata Rata Untuk Dilupakan Bukan Untuk Dihafal Ya Baca Tahu Sudah Lupain Fransis Wakon Keren Gila Gini Gini Anggap Tahu Sama Sampai Saya Mengerti Mengambil Jalan Tangan Ternyata Saya Hijrah Ke Abstrak Tadi Erat Hubungnya Dengan Jiwa Jiwa Saya Dan Ini Buat Saya Ini Sebenar Bahaya Jiwa Ini Berbahaya Berbahayanya Apa Memiliki Kerentanan Untuk Mental Kita Terganggu Kenapa Karena Saya Selalu Berbicara Berdialog Dengan Diri Saya Sendiri Ngobrol Ngobrol Sendiri Gitu Ini Bagaimana Pertimbangannya Kita Berkarya Ini Ini Saya Berbicara Sendiri Nggak Bisa Di Ngobrol Dengan Orang Lain Kita Berkarya Sebab Dia Ngobrol Lain Tidak Nyambung Makanya Saya Ketika Memelarik Jackson Polo Wajar Kenapa Dia Kadang-kadang Mengurung Kamar Sendiri Kadang-kadang Pengen Memiliki Hal-hal Yang Menarik Menurut Dia Menemukan Sesuatu Yang Menarik Yang Unik Menurut Dia Wajar Kenapa Sudah jiwa Yang Main Sudah jiwa Yang Main Sama Juga Dengan Basquette Kan Kalau Karya Saya Rasa Gampang Membacanya Kejiwaannya Untuk Melahirkan Karya Itu Itu Adalah Transformasi Yang Sangat Penting Sebenarnya Orang Mas Butuh Kawan Pendamping Tapi Rata Rata Juga Didamping Tidak Mau Selalu Kles Pasti Tidak Cocok Tidak Cocok Itu Sudah Saya Rasa Untuk Kawan Kawan Yang Saya Pelajari Memang Seperti Itu Selalu Kres Berantem Itu Rasa Manusiawi Manusiawi Orang Yang Memiliki Ketiwaan Seperti Itu Sama Juga Dengan Vincent Van Gogh Kalau Kita Pelajari Juga Tidak Tembaknya Datang Ke Dia Akhirnya Kabur Gitu Kan Dia Ingin Kehilangan Kawan Sangat Kecewa Kecewanya Berlebihan Kalau Saya Tidak Ada Dia Saya Bisa Kerentanan Itu Jadi Secara Akumulasi Ketika Saya Masuk Hijrak Abstrak Memang Bermain Kejiwa Hati Murani Dan Jiwa Menganya Rentan Disinilah Saya Tertarik Wah Ini Kayaknya Saya Suka Ini Ilmu Ini Saya Suka Ini Ilmu Ini Menganya Saya Melukis Abstrak Bukan Hanya Saya Menumpahkan Kejiwaan Saya Tapi Saya Harus Pelajari Wah Disitu Saya Pelajari Terus Dan Saya Pelajari Tidak Bisa Hanya Lihat Buku Saya Pelajar Lewat Orang Lain Ketika Berkarya Kenapa Kalau Saya Suka Di Pasar Seni Ancol Pasar Seni Ancol 100 Seniman Lebih Disitulah Menjadi Laboratorium Saya Untuk Belajar Jadi Setiap Individu Itu Berbeda Maunya Apa Melokis Bagaimana Bagaimana Beda Dia memiliki Ego Wah Saya Setelnya Begini Saya Harus Begini Oke Itu Saya Pelajari Jadi Saya Berusaha Sabar Untuk Ngajak Ngobrol Begini Oke Padahal Saya Belajar Sebenarnya Saya Belajar Seniman Ke Seniman Ke Ke Jiwanya Oh Kenapa Kok Anak Melukisnya Kok Apa Pemandangan Mulu Monoton Ada Kan Dia Melukis Panen Mulu Di Luar Mungkin Penjualan Itu Ada Sifat Ke Seorang Dia Mau Melakukan Repetitif Pengulangan 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 Melukis Panen Mulu Hanya Di Bolak Balik Ini Objek Ada Kan Itu Kuning Panen Begitu Itu Ada Di Kejiwaan Orang Di Pesok Namanya Repetitif Brain Pengulangan Pengulangan Yang Dia Anikmati Karena Nyaman Gak Apa Sebenarnya Panen Terus Ada Yang Melukis Wajah Wajah Di Ulang Ulang Itu Juga Saya Mengalami Saya Suka Melukis Wajah Saya Sendiri Lewat Cermin Waktu Tahun 2002 2003 Saya Suka Bercermin Melukis Wajah Saya Sendiri Mungkin Karyanya Banyak Jadi Saya Lukis Saya Seket Pagi Siang Sore Kadang-kadang Itu Saya Baca Sendiri Kejuan Ternyata Saya Ketika Melukis Diri Saya Sendiri Itu Mungkin Sama Ketika Melukis Orang Lain Itu Ekspresi Berpengaruh Ketika Saya Gak Nyaman Terus Saya Pasakan Untuk Melukis Wajah Sendiri Itu Ada Ada Gambaran Saya Ini Kejiwaan Saya Ada Gak Benar Melukis Ini Itu Saya Pelajari Transformasinya Saya Pelajari Lewat Garis Lewat Mungkin Warna Ada Yang Saya Melukis Wajah Dengan Minyak Ternyata Kok gak Kena Itu Sebenarnya Ada Dari Jiwa Kita Mau Apa Tapi Dipaksakan Lepas Dari Itu Tadi Ketika Saya Hijrah Abstrak Ini Tadi Saya Sudah Katakan Memang Gak Mudah Butuh Ilmu Yang Lain Kenapa Saya Menulis Dan Sebagainya Sebenarnya Sebagai Jadi Fondasi Jadi Fondasi Fondasi Diri Saya Sebenarnya Itu Nah Makanya Saya Kadang-kadang Menghimbau Kau Untuk Mau hijrah Ke style Lain Waduh Hati-hati Kalau Untuk Profesi Seniman Hati-hati Sebab Itu Kita Bermain Jiwa Jadi Ya Bisa Tapi Akan Membuangin Dirimu Sendiri Misalnya Wah Aku Lukis Potret Wah Enggak Saya Mau Nyoba Asrak Enggak Bisa Nyoba Itu Mengalir Kok Nanti Nanti Niat Dulu Wah Saya Harus Begini Itu Sebenarnya Ngalir Enggak Bisa Terus Diniatkan Wah Saya Nyoba Asrak Nih Wah Saya Bisa Melihat Wah Jadi Orang Kalau Membohongin Orang Lain Mungkin Kelihatan Tapi Kalau Diri Sendiri Membohongin Diri Wah Sakit Wah Itu Jujur Sakit Banget Makanya Hati-hatilah Ketika Karya Seni Sudah Menjadi Profesi Dan Ingin Pindah Setel Wah Itu Bukan Sebuah Teknik Akademik Yang Harus Main Pindah Aja Gitu Kayak Lektop Mas Joko Waktu itu Setelah Pindah Style Yang Ngepanik Pindah Style Itu Berapa Lama Sampai Akhirnya Mulai Bikin Pameran 5 tahun 5 tahunan 5 tahunan Baru Bikin Pameran Bersama Itu Juga Dicemoh Orang Lu Apa Tapi Sekarang Wah Luar Biasa Pameran Kita Ngeliat Kemarin 20.000 Karya Mas 22.000 Itu Gimana Cerita Kita Keren Juga Ini Dari Nyeket Juga Menyeket Garis Itu Filenya Ada Garis Kadang-kadang Butuh Warna Mempelajari Jiwa Saya Sendiri Mempelajari Rasa Ketika Saya Menggaris Cepat Terus Agak Lambat Terus Agak Saya Tekan Tapi Lambat Itu Berbeda Punya Rasa 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 Ini Yang Saya Pelajari Gradasi Gradasi Ini Saya Studi Sendiri Ternyata Ketika Itu Hubungannya Dengan Emosional Kita Juga Bisa Kok Kita Mungkin Kalau Seni malai Misalnya Saya Bangun Tidur Bangun Tidur Pagi Mungkin Belum Minim Belum Apa Belum Ngapain Lalu Memegang Set Atau Pencil Kita Goreskan Sebuah Kanvas Kita Gores Udah Diamkan Saja Nanti Setelah Itu Baru Kita Lihat Nanti Kita Beda Ketika Kita Sudah Nyaman Misalnya Kita Sudah Sarapan Gak Ngopi Kita Gores Dengan Media Sampingnya Kita Bisa Rasakan Keliatan Oh Keliatan Visual Visualnya Keliatan Kalau Saya Sendiri Bisa Merasakan Wah Ternyata Ini tadi Yang belum Ngapain Tadi Kalau Secara Artistik Lebih Bagus Lebih Spontanitas Tidak 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 Kaku Jadi Ekspresinya Seperti Memiliki Pertimbangan Pertimbangan Tentu Takut Nanti Jelek Itu Keliatan Banget Akhirnya Itu Tadi Akhirnya Milih Yang Mana Ini Ternyata Karya Yang Yang Spontanitas Itu Mungkin Itu Alasan Kenapa Seniman Seniman Pas lagi Susah Karyanya Lebih Bagus Daripada Pas lagi Maaf Gini Ternyata Yang Ini Tadi Dimiliki Orang Gangguan Mental Saya Teliti Betul Ternyata Spontanitas Yang Tidak Punya Dosa Tidak Punya Beban Itu Dimiliki Kawan Kita Yang Memiliki Gangguan Ekspresi Bukan Gangguan Mental Mungkin Nanti Dipotong Gangguan Ekspresi Orang Dipolan Orang Orang Schizofren Saya juga Penanggu Kesediri Masa Kejiwa Itu Berekspresi Bereksperimen Seperti Itu Jadi Karya Karya Seperti Ini Spontanitas Ternyata Yang Trigit Otak Dopamain Itu Error Akhirnya Terus Saya Godok Tapi Malah Jadi Something Yang Good Iya Betul Something Yang Bagus Sejarah Artistik Iya Betul Makanya Zona Nyaman Yang Tadi Saya Katakan Ya Sudah Ngapa Ngapain Asik Asik Banyak Artinya Apa ya Artistiknya Mungkin Memang Secara Visual Bagus Terkontrol Terkontrol Garisnya Warnanya Dipilih Yang Bagus Itu Tadi Ternyata Bukan Itu Inilah Kebohongan Kebohongan Ini Saya Bongkar Di Dalam Diri Saya Makanya Di Dalam Pameran Tunggal Saya Mungkin Butuh Kejelian Kalau Mungkin Dengan Mata Telanjang Yang Gak Ada Bagus Bagus Tapi Cobalah Berhenti Sejenak Ibaratnya Begini Dulu Saya Pernah Baca Sebuah Pengantar Katalog Mungkin Gak Tepat Misalnya Kita Akan Masuk Ke Sebuah Hutan Hutan Itu Belum Kita Kenal Masuk Tentunya Sepintas Tentunya Kita Gak Berpikir Apa-apa Hutan Yang Adanya Pohon Rumput Rumput Liar Mungkin Ada Binatang Buas Ular Kan Itu Yang Ada Karena Sepintas Tapi Cobalah Mengamati Sejenak Berhenti Dicermati Di Hutan Ternyata Di Hutan Ada Pohon Ini Ranting Ini Lebih Detil Oh Pohon Ini Ternyata Umurnya Sudah Sekian Masih Muda Begini Jadi Banyak Sesuatu Yang Bisa Kita Serat Dari Karya Itu Karya Karya Abstrak Yang Murni Total Tidak Sebenarnya Itu Mungkin Dari Warna Mungkin Dari Warna Mungkin Dari Ekspresi Seseorang Wah Kok Ini Ada Sesuatu Gini Aneh Banyak Banyak Pertanyaan 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 Menikmati Dalam Ruang Aspraksi Oke Menarik Nah Kira-kira Kalau Di Tadi Ngomongin Hutan Penjara Mas Joko Juga Sempet Beberapa Kali Ke Penjara Ya Mencuri Ayam Sebelah Jadi Itu Saya Sudah Masuk Kesana Karena Saya Waktu Sudah Katakanlah Sudah Untuk Studi Tentang Kejiwaan Saya Mengasuh Anak Bipolar Anak Psikotik Sudah Saya Lakukan Kemana Mana Disitu Saya Berpikir Setelah Wah Apa Ya Kawan-kawan Sekali lagi Laboratorium Saya Banyak Seniman Banyak Seniman Yang Saya Gunakan Sampling Atau Studi Kawan-kawan Kita Seniman Seniman Di Sebuah Komunitas Itu Kan Gak Di Penjara Tetapi Seniman Merasa Di Penjara Terbelenggu Ini Menurut Menurut Studi Saya Terpenjaranya Itu Begini Jadi Saya Mengalami Juga Saya Melukis Foto Melukis Foto Pemandangan Kemudian Dijual Selesai Saya Punya Uang Punya Uang Ini Sebenarnya Penjara Dalam Kehidupan Seniman Tidak Bebas Tidak Merdeka Nah Disini Saya Pelajari Di Salah Satu Komunitas Seperti Ini Saya Berpikir Kalau Orang Yang Tidak Dikerangkeng Merasa Terpenjara Terus Saya Berpikir Terus Apalagi Orang Yang Dipenjara Misalnya Dipercaya Seumur Hidup Itu Kejiwanya Kayak Apa Saya Penasaran Bergelodok Banget Otomatis Secara Psikologi Itu Jelas Dibunuh Kebebasannya Dibunuh Artinya Di Jermut Kemerdekaannya Diremut Terus Yang Seharusnya Bertemu Dengan Kawan Hilang Semua Artinya Tidak Punya Apa-apa Cuman Baju Diatur Apakan Diatur Tidak Tidak Kontrol Sekali Ini Saya Mengira Bahwa Orang Yang Di Dalam Penjara Seperti Apa Tersiksanya Di Sana Waktu Itu Saya Mencari Gimana Caranya Aku Bisa Masuk Ke Penjara Lalu Bisa Mengesplorasi Mereka Untuk Saya Berkarya Waktu Itu Tapi Waktu Itu Saya Tidak Tidak Bertemu Caranya Karena Gak Gampang Masuk Ke Penjara Itu Kan Gak Gampang Eh Kebetulan Ini Kebetulan Jadi Di Pasar Seni Itu Tahun Sekian Ada Seorang Kalapas Kalapas Itu Melukis Ternyata Jadi Kepala Lapas Pensiun Ternyata Dipelukis Masuk Pasar Seni Masuk Pasar Seni Saya Melihat Kalian Duh Waktu Belum Kenal Orang Ini Kok Ada Karya Ada Karya Janggal Waktu Itu Ada Buku 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 Ada Gambar Penjara Wah Ini Siapa Waktu Itu Di Pasar Seni Itu Mungkin Melalui Jalur Khusus Orang Pejabat Bekas Pejabat Ini Orang Kemana Waktu Tidak Bisa Ketemu Orang Tidak Kelihatan Kelihatan Kenal Juga Kenalan Pak Bowo Cerita Banyak Wah Itulah Saya Ketemu Media Jadi Sebenernya Idea Untuk Melukis Pas Itu Sebelum Tapi Tidak Ketemu Jalan Tidak Ketemu Saya Sama Juga Sebenernya Seperti Aku Ngasuhan Anak Gangguan Mental Ini Kan Dari 2008 Saya Tidak Ketemu Media Itu Belum Satu Ini Dulu Jadi Akhirnya Ketemu Wah Pak Ngobrol Ngobrol Gitu Wah Pak Gimana Saya Yang Interrogasi Pengalaman Wah Kalapas Ngapain Melukis Saya Senang Melukis Gini Waktu Menjabat Di ND Menjabat Di Mana Maluku Maluku Melukis Maluku Saya Melukis Maluku Saya Melukis Melukis Saya Melukis Saya Hemat Saya Punya Akses Ini Gitu Gitu Sudah Ternyata Bapak Ini Ternyata Sudah Punya Rencana Rencana Melukis Dilapak Tapi Sudah Dengan Kawan Seniman Jogja Waktu itu Saya Diajak Kemudian Gak Bisa Waktu Waktu Masih Ada Angelina Sona Kalau Ternyata Melukis Di Rutan Sini Eh Pak Kemana Kita Jalan Jalan Dululah Kenalan Dulu Dengan Itu Wah Suami Sekin Jalan Kenalan Dulu Kedekatan Sudah Kenal Sudah Baik Bikin Sesuatu Dan Ternyata Bapak Ini Juga Punya Apa Ya Punya Visi Misi Yang Sepahar Searah Gitu Kan Saya Ingin Seni Itu Gimana Berkembang Di Dalam Lapas Karena Saya Kawinkan Dengan Gagasan Saya Bahwa Seni Itu Bisa Healing Untuk Menterapi Wah Pak Ini Tertarik Sudah Ada Klop Wah Gimana Pak Kita Bikin Sesuatu Di Lampas Wah Ayo Gitu Oke Itu Dia Makanya Apa Yang Ditemukan Pak Dari Kegiatan Itu Jadi Banyak Sekali Hal Hal Temuan Bahwa Orang Yang Penjara Itu Yang Tadi Sudah Saya Katakan Kan Benar Benar Kemerdekaannya Secara Keseluruhan Kan Direngut Ya Dia Sudah Tidak Punya Kemerdekaan Dan Tidak Ketemu Anak Istri Tentunya Disana Itu Tidak Punya Gelap Mau Kemana Gelap Sudah Tujuan Tujuan Sebenarnya Seni Inilah Menjadi Media Mereka Bisa Berkomunikasi Secara Verbal Atau Non Verbal Melukis Apa Yang Dia Mau Sebenarnya Bukan Hanya Melukis Tapi Menulis Dan Sebagainya Tapi Melukis Adalah Media Yang Sangat Murah Kan Media Yang Sangat Murah Media Yang Sangat Gampang Ditemui Makanya Saya Rasa Perlu Pak Untuk Dijadi Dalam Lapas Itu Mungkin Dijadikan Sebuah Tarulah Kesanggaran Gitu Dan Karya Saya Rasa Ini Akan Menarik Terbuktilah Itu Melukis Di Lapas Lapas Yang Sudah Kita Keliling Tapi Tapi Kalau Dipikir Lagi Maksudnya Ada Beberapa Seniman Kita Yang Keluar Dari Lapas Misalkan Kita Ngomong Hendra Gunawan Waktu Itu 13 Tahun Di Lapas Jokop Pekik Akhirnya Karyanya Ketika Keluar Dari Lapas Akhirnya Melukis Celeng Itu Kan Dari Kegelesyahannya Kemarahannya Terhadap Pemerintah Melahirkan Itu Sampai Jadi Lukisan Tahun 2000an Lukisan 1M Artinya Ekspresi Yang Timbul Dari Keterkungkungan Penekanan Itu Sebenarnya Penting Nutrisi Untuk Berkarya Sebenarnya Sebenarnya Makanya Kadang Yang Dibilang Tadi Ada Kesusahan Kadang Malam Buat Karya-karya Yang Luar Biasa Kita Kalau Nyaman Jadi Ini Cengeng Dikit Dikit Baunya Ini Ketika Saya Bangun Tidur Gores Sudah Gitu Kan Kayak Kita Membuang Apa Tapi Ketika Kita Sudah Siap Sudah Malah Jadinya Secara visual Bagus Bukan Jiwa saya Gitu Gak Muncul Ada Keterbatasannya Mungkin Bisa Juga Dengan Waktu Keterbatasan Waktu Orang Yang Sibuk Mungkin Kadang Malah Menjadikan Karyanya Saat Banyak Hal Iya Makanya Dulu Cerita Waktu Di Nusa Kambangan Kita Bikin Mural Disana Kan Bikin Mural Disana Ada Apa Tuh Melapas Lembaga Pemasyarakat Disana Dibukti SMS Super Maximum Security Oh Berarti Yang Paling Ketat Dan Masuk Gak Gampang Akhirnya Kita Bisa Masuk Kesana Dengan Seniman Kita Bikin Mural Bersama Kita Happy Hapy Lalu Kita Kesana Kita Bikin Mural Gitu Kan Ya Mereka Memang Gak Mau Kita Kita Ajak Tapi Ada Mereka Membantu Kita Membantu Kita Mural Melihat Ngobrol Interaksi Wah Mereka Tercerah Kan Mereka Wah Asik Ya Begini Disana Saya Banyak Bertemu Apa Ya Orang Yang Di penjara Yang Aneh Aneh Menurut Bapak Disana Pas Ngelihat Langsung Itu Banyak Apa Gimana Hampir Semua Hampir Semua Dalam Kondisi Yang Ada Problem Mental Pasti Yang Saya Lihat Hampir Semua Hampir Semua Tidak Problem Itu Yang Dinosaur Kambangan Yang Paling Maksimal Karena Mereka Mau Tujuannya Apa Hidup Itu Di penjara Walaupun Lepas Rata-rata Mereka Masuk Kesana Tidak Ngerti Ternyata Penjara Gini Tidak Ngerti Kalau Saya Obrol Satu Masuk Penjara Bagaimana Ternyata Ternyata Mereka Tidak Ngerti Tapi Ketika Masuk Baru Ngerti Jebakan Batman Rata-rata Sebenarnya Saya Pengen Mati Aja Gitu Soalnya Ada Kan Saya Ngobrol Anak Di penjara Seumur Hidup Waktu Itu Di penjara Dari Umur 17 Tahun Penjara Seumur Hidup Waktu Saya Temui Kesana Umurnya Sudah Pokoknya Dia Di penjara 12 Tahun Minta Kasasi Ke Presiden Wah Kayaknya Tidak Diberi Karena Membunuh Apa Gimana Gitu Terus Disana Itu Anak Lapas SMS Tadi Ternyata Disana Dia Menjadi Pengasuh Masjid Menjadi Ustadz Salah Masjid Ramah Juga Pinter Memang Tapi Dia Dunggu Semur Hidup Dia Semur Hidup Plus 17 Kan Kalau Semur Hidup Jadi 17 Tahun Di Disitu Sampai Sampai Semur Hidup Kalau Saya tanya Makanya Udah Nggak Ada Masa Depan Jadi Kamu Selamanya Disini Iya Lalu Dipindah Dari Mana Palembang Kemana Akhirnya Dimasukkan Ke SMS Tak Lihat Orangnya Juga Nggak Begitu Kejam Kok Kamu Sampai Membunuh Walaupun Nggak Saya Tanya Saya Cuma Ngobrol Mengenai Keciwa Tapi Nggak Ngapain Lagi Sekarang Saya Kalau Mau Bunuh Dosa Ya Sudahlah Saya Jalani Aja Katanya Itu Dia Nasuh Masjid Bahkan Saya Punya Kenanganan Di rumah Dia Ternyata Disana Kesibukannya Gosok Batu Batu Cincin Itu Waktu Itu Saya Beli Empat Biji Apa Apa Cuma Dengan Pokoknya Dengan Artinya Dengan Karya Juga Pun Itu Bisa Mengobati Keresahan Dan Kegelisahan Mereka Biasa Sekarang Orang Sepetuh Menanti Menanti Yang Tanpa Ujung Nggak Punya Ujung Terus Mau Ngapain Lagi Gitu Makanya Kalau Memang Mental Buna 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 Diri Gitu Gitu Lagi Bebek Mati Tapi Mereka Tidak Melakukan Itu Mereka Menjalani Aja Walaupun Kalau Saya Lihat Terus Senang Mereka Berat Banget Bagaimana Bagaimana Waktu Saya Banyak Enggan Saya Melihat Aja Mas Sudah Senang Gini Bantu Bawa Insight Gini Sudah Sudah Senang Mas Joko Tadi Kalau Yang Mas Mas Ngobati Mental Illness Sendiri Kan Mas Joko Turun Kelapangan Itu Gimana Ceritanya Coba Sebenarnya Saya Bukan Psikiater Bukan Dokter Bukan Psikolog Seniman Seniman Yang ingin Berbagi Jadi Saya Bekerja Menjadi Seniman Atau Berkarya Lalu Lukisan Ini Sebenarnya Ini Media Sebenarnya Media Untuk Menterapi Kawan 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 Yang Memiliki Gangguan Mental Jadi Kenapa Kok Saya Ngotot Banget Kesana Karena Ya Itu Saya Pelajari Betul Karya Saya Kenapa Kok Bisa Mengobati Kawan Kawan Kita Yang Memiliki Gangguan Mental Ini Itu Memang Disamping Saya Pelajari Saya Langsung Turun Kelapangan Dan Itu Benar Benar Temuan Yang Sangat Mengembirakan Saya Bahwa Karya Seni Itu Ternyata Itu Tidak Hanya Menjadi Barang Pajang Belaka Tetapi Di balik Itu Itu Bisa Menolong Kawan Kawan Kita Yang Memiliki Gangguan Mental Untuk Berkarya Makanya Dengan Karya Senin Ataukah Dengan Berkaryanya Ada Dua Dengan Progres Berkaryanya Itu Saya Rasa Lebih Bagus Karyanya Juga Sangat Membantu Sebab Kalau Karya Sudah Jadi Biasanya Itu Kawan Kita Yang Bersosialisasikan Kenapa Merah Akhirnya Mereka Memiliki Gagasan Atau Pemikiran Berbeda Kalau Saya Merah Tidak Suka Komunikasi Ini Sudah Membantu Sebenarnya Dia Memiliki Interaksi Terhadap Warna Tadi Saya Sukanya Warna Hitam Akhirnya Kita Komunikasi Dengan Warna Kenapa Kamu Suka Warna Hitam Kita Ngombrol Kita Berbicara Mengenai Lukisan Tetapi Masuk Ke Orang Yang Bersangkutan Membicarakan Warna Dia Kesuka Garis Ini Itu Kalau Karya Yang Sudah Jadi Aku Bisa Bayangin Mas Joko Maksudnya Untuk Orang Apalagi Yang Punya Halusinasi Tersendiri Biasanya Yang Aku Tahu Mereka Punya Sensitifitas Yang Lebih Tinggi Sebenarnya Apalagi Secara Visual Kadang Yang Kita Nggak Ngeliat Dia Bisa Ngeliat Jadi Seolah Halusinasi Ada Ini Ada Ini Itu Itu Betul Jadi Makanya Bisa menjadi Sebuah Karya Murni Karya Murni Atau Karya Bebas Malah Bisa Lebih Serem Contohnya Seperti Jean Michelle Basquette Itu Dari Halusinasi Dia Ketika Dia Sering Memakai Obat-obatan Yang Tidak Dikeluarkan Artinya Dikeluarkan Apa yang Ada Di dalam Kepalanya Diespresikan Kenapa Ini Menggambar Ini Suka Suka Di Jiwanya Itu Jadi Bukan Yang Dikeluarkan Bukan Menggambar Bagus Menurut Orang Lain Menurut Dia Bukan Saya Ini Seperti Itulah Jadi Ada Contoh Yang Banyak Sebenarnya Saya Kan Pernah Berpameran Mengenai Ad-Blood Ad-Blood Itu Lukisan Kasar Bahasa Perancis Kalau Enggak Salah Makanya Dikatakan Kayak Basquet Di sana Dikatakan Ad-Blood Di Indonesia Banyak Jadi Karya-karya Seni Yang Diasikan Oleh Kawan-kawan Kita Yang Memiliki Gangguan Mental Cuman Mungkin Kalau di Indonesia Mungkin Beda Karena Masih Agak Tabu Kalau Di sana Ada Museum Kita Punya Nah Kawan-kawan Kita Yang Yang saya Asum Rata-rata Memang Bipolar 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 1 Bipolar 2 Saya Banyak Wangep Di Jakarta Ada Di Bandung Ada Jogja Semarang Ada Sudah Sudah Punya Ranting Karena Bipolar Karya Indonesia Memang Sudah Berupa Yayasan Saya Di Belakang Itu Saya Bisa Langsung Terjun Ke Masyarakat Dan Orang-orang Seperti itu Ternyata Dia Tidak Mudah Untuk Kumpul Dengan Orang Lain Rata-rata Memang Menyendiri Jadi Orang-orang Seperti itu Yang banyak Ke saya Untuk Mas Bagaimana Untuk Menterapi Biasanya Orang tuanya Anak saya Begini Oh ya Boleh Saya kasih Formula Cara Caranya Begini Jangan Dipaksa Boleh Boleh Dikasih Sedikit Dasarnya Mas Joko Gimana Kalau Ada Yang Datang Gimana Biasanya Mas Joko Rata-rata Kalau Datang Itu Saya Minta Semua Keluarganya Saya Minta Semua Keluarganya Untuk Ngobrol Ngobrol Sih Circle Family Soalnya Harus Benar-benar Support Dan Rata-rata Ternyata Saya Tidak Berhasil Itu Untuk Misalnya Misalnya Seorang Keluarga Mempunyai Anak Dua Ibu Bapak Empat Orang Gitu Kita Ngobrol Dulu Yuk Sama Bapak Rata-rata Itu Oke Anaknya Ikut Bapak 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 Jadi Dari Keluarga Memang Sudah Punya Masalah Seperti itu Rata-rata Mungkin 90% Karena Emang Sengaja Nggak ikuti Biasanya Rata-rata Gini Rata-rata Juga Hampir Mungkin 80% Keluarga Malu Memiliki Anggota Keluarga Yang Seperti Ini Nah Itu Yang Menjadi Persoalan Sebenarnya Makanya Itu Dari 2011 Saya Mengadakan Pameran Di tim Itu Kalau Nggak Salah Gitu Apa Dengan Anak-anak Di Polar Indonesia Sebenarnya Saya Mengkikis Stigma Gila Karena Kata Gila Ini Di masyarakat Kita Menjadi Problem Yang Sedih Banget Kan Jangan Bilang Gila Dih Gitu Gangguan Ekspresi Gangguan Ekspresi Kalau Dibilang Itu Gila Itu Bebannya Keluarga Bahkan Sosial Sangat Berat Dan Itu Saya Sampai Kemana-mana Waktu Belusuan Ternyata Itu Betul Jadi Jangankan Untuk Keluarga Satu RT Ada Satu Keluarga Yang Memiliki Amba Toka Laga Seperti Itu Itu Anaknya Ketip Wah Ini Ternyata Sedih Banget Mengganggu Apalagi Kalau Masih Di Fasa Awal Digituin Akhirnya Jadi Fasa Dua Cepat Naik Klos Sampai Di Pasung Saking Ketakutannya Tinggi Padahal Tidak ada Masalah Sebenarnya Maksudnya Disolve The Problem Before It Become Bigger Kan Harusnya Bisa Karena Semakin Besar Semakin Capek Ngebenerin Ya Betul Ya Ada Kawan-kawan Di Cianjur Sampai Punya Rumah Jiwa Melepaskan Orang-orang Di Pasung Ketika Dilepas Ya Kan Butuh Pedampingan Psikolog Psikiater Fine-fine Aja Seperti Orang Sakit Biasa Orang Gangguan Ekspresi Atau Gangguan Mental Seperti Itu Kalau Yang Memang Butuh Obat Ya Harus Dikasih Obat Kalau Memang Butuh Terapi Tertentu Ada Halinya Ini Yang Dilakukan Obat Itu Kayak Orang Sakit Biasa Kalau Kita Sakit Flu Batu Kasih Obat Yang Sama Maksudnya Pusing Kepala Kalau Pusing Minum Bodrek Kedokter Kedokter Tanyain Dok Ini Mestinya Sama Sama Bede Cuman Yang Satu Gatel Satu Pusing Kala Gitu Sebenarnya Kalau Dibikin Sesimpel Itu Walaupun Agak Susah Bisa Benarnya Mungkin Lebih Banyak Yang Bakal Jadi Lebih Baik Kan Gitu Ya Saya rasa Seperti Itu Karena Kita Butuh Sebenarnya Di masyarakat Kita butuh Profesional Profesional Yang Terjun ke Masyarakat Langsung Yang Memberi Pemahaman Bahwa Mental Ibarat Ibaratnya Tidak Tidak Ada Kesehatan Tanpa Kesehatan Jiwa Kan Gitu Kalau Kesehatan Kesehatan Apapun Kalau Jiwanya Tidak Sehat Bahaya Akan Bermasalah Jadi Sama Itu Gimana Lukisannya Gimana Pak Kalau Dari Lukisan Yang Keanak Yang Ini Sebenarnya Ini Sebagai terapi Mereka Sebenarnya Terapi Kan Banyak Sekarang Negara Media Banyak Terapi Yang Memwarnai Gambar Atau Menggambar Tapi Banyak Keluan Di Lapangan Itu Banyak Keluan Karena Rumit Kan Tidak Semua Orang Sukanya Rumit Mewarnai Pusing Kunang Kunang Dan Sebagainya Akhirnya Saya punya Formula Saya Ajak Gambar Menggambar Apa Contoh Seperti Yang Karya Sudah Pamerkan Itu 2017 Saya Mengajak Anak Untuk Yang Bepolar Waktu Itu Aku Ajak Seneng Ngapain Gambar Wah Seneng Mereka Gambar Ketar 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 Gambar Yang Tadinya Memiliki Beban Depresi Yang sangat Berat Ketika Menggambar Itu Mereka Plong Mereka Bisa Berekspresi Energinya Keluar Semua Jadi Energi Orang-orang Yang memiliki Gangguan Ekspresi Itu kan Sebenarnya Cairan Dopamin Itu negatifnya Tinggi Banget Jadi negatif Yang dalam Pikiran Negatif Tidak 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 Positif Tidak 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 Melukis Seperti Melukis Itu kan Buat Kamu Senang Gitu Seperti Tidak Melukis Seperti Akhirnya Ketika Melukis Itu akan Seimbang Turun Sehingga Bahkan Positif Menaik Nah Terapi Itu Sepertinya Pola Pikir Positif Sangat Berhasil Jadi ketika seseorang itu ingin menterapi dirinya dengan karya seni Itu buat saya sangat berhasil Tergantung itu tadi Kemauan ya Kemauan anggota keluarga, dukungan Itu harus bagaimana dan lain sebagainya Banyak faktor juga Tapi maksudnya lukisan ini dari selama ini Bapak Joko sendiri ngeliatnya ini impactful Sangat berhasil menurut saya Sangat berhasil dan saya tidak mengasakkan sukses ya Ini bisa digunakan gitu loh Sangat Jadi melukis itu sebagai terapi untuk kawan-kawan kita yang memiliki gangguan ekspresi Itu sangat perlu, sangat penting Dan itu tingkat keberhasilannya saya katakan di atas rata-rata Kemarin kita juga sempat, belum lama juga Nge-podcast Hana Madness Salah satu yang dia berusaha perang juga di poin itu kan Dia pun mengatakan hal yang sama sih Jadi maksudnya konfirmasi Betul Dia ngalamin juga kan Hana kalau tidak melukis Apa? Iya Itu dia Saya banyak support dia juga kan Karena melukis itu ya kadang-kadang ini yang menjadi sulit Orang kadang-kadang yang tidak memahami Ya tolonglah jangan menstigma negatif Karena orang-orang yang memiliki gangguan ekspresi ini butuh kawan untuk ngobrol Bukan butuh nasehat Menjustice ABC Itu gak Mereka butuh kawan yang bisa mendengarkan keluhannya Dan malah sebenarnya kan lebih keren pak Maksudnya lebih keren nih Saat mereka melewati sesuatu yang benar-benar struggling Ini kan something mentaliness nih Something yang really hard to solve kan Saat mereka bisa melewati itu Apalagi dengan kondisi yang baik setelahnya Itu sebenarnya satu achievement yang luar biasa Kita pernah kok ngeliat beberapa Maksudnya malah orang-orang yang dari tadinya punya gangguan mental Saat mereka balik It's totally different person Malah lebih keren daripada sebelum pernah kena Iya betul Dan saya punya temuan lagi Ya saya menolong orang gitu ya Orang itu memiliki Hipomani dulu Hipomani sudah ke peskiater dan lain sebagainya Saya ajak melukis Wah itu ketika parah mungkin ya Wah lukisnya bagus Wah ekspresi Wah keren nih kamu Lanjutnya kamu lukis gini-gini Walaupun hanya by WA gitu Wah bagus ini mas Sampir setiap hari tidak pendapat ini ya bagus Akhirnya dia ketemu psikolog gitu kan Psikiatra rutin gitu Kamu rutin gak ketemu ya Kalau mau suruh makan obat ya makan obat Kamu disipin Oh iya Bagus tuh Sembuh Waktu dia masih kuliah dulu kan Kuliah di Kalau masalah kuliah kedokteran dulu Wah Oh iya mas gini Akhirnya Mulai stabil ya Stabil sembuh Ya mungkin gak sembuh ya Stabil ya Stabil Itu gak bisa ngelukis loh Jadi lukisannya Bisa ngelukis tapi gak se ekstrim yang dulu Iya gak sebagus itu gitu Sekarang juga Kamu lukis dong kayak dulu Waduh kayaknya gak bisa deh mas Oh iya Nah itu menjadi Bukan indikator ya Tapi menjadi pengalaman di lapangannya Wah ternyata yang Sudah memiliki stabil Pemikiran stabil Mereka enggan untuk Berekspresi yang seperti Mereka ketika Parah gitu ya Yang saat gak ada Udah gak ada pikiran lagi Udah lebih Dan itu saya eksperin ke beberapa Kawannya Seperti itu Ternyata kok seperti itu ya Emang itu common Terjadi seperti itu tuh Maksudnya Something yang sering terjadi Iya kan Samplesnya banyak Beberapa Ternyata betul gitu Jadi ketika Katakanlah ketika stabil Udah gak bisa ngelukis loh Aduh Kan waktu itu Ayo ngelukis ya Nanti kita pamerkan gitu Ternyata Ternyata gak bisa loh Harus belajar dari awal lagi Untuk Masa harus kembali ke Waduh Oke oke ya Kita gak bisa bahas ya Oke gitu Itu bagus itu Gini Jadi Itu kan butuh apresiasi ya Tuh Ya Katakanlah pujian Kamu harus begini Begini Kita gak bisa Kamu harus ngelukis ini ya Itu Itu gak bisa ya Kita harus Dipaksa gitu Disuruh apalagi Gak bisa Misalnya Aku dulu eksperimen Seperti Terapi ya Seperti Sudah ada gitu Wah saya pusing mas ini Waduh Mesti Satu-satu Gini Waduh capek Ya sekarang maunya apa Semua gambar sendiri ya Gini Ya sudah gak apa-apa Jadi bebasin banget ya Bebasin aja gitu Apa yang dia mau Ya kita ikuti Mas Joko Ini terakhir sebelum kita tutup Ini seru banget nih hari Ini kita belum ngobrolin Banyak hal yang masih belum kita Angkat Tapi emang Wah Terlalu banyak Terlalu banyak Keren banget Tapi Kalau dari mas Joko sendiri Wejangannya buat anak-anak muda nih Apa mas Joko Buat yang senimannya Terus Buat orang-orang Orang juga yang Lagi dalam kondisi Ya Mungkin Mulai agak kurang stabil Atau apa Apa sih yang harus mereka lakuin Mungkin yang Entah ya Untuk kawan-kawan kita Ya Biasanya rata-rata Anak muda ya Ya anak-anak Yang menjelang dewasa ya Remaja Menjelang dewasa Itu karena begini Gangguan bipolar Atau gangguan ekspresi Bipolar itu Yang saya temui di lapangan itu Rata-rata dari remaja Menuju ke Umur 18 ya Ini adalah masa-masa yang Bapak ibu atau orang tua Sebenarnya mengontrol ya Sebab ini masa-masa penting Mungkin peralihan ini ya Peralihan Puberitas Puberitas ekspresinya Menjelang dewasa Ini rata-rata Kawan-kawan itu Yang saya temui di lapangan itu Terjadi di masa-masa ini Ya antara SMP ya SMP kelas 2 Kelas 3 gitu Sampai SMA Menjelang SMA Atau SMA Kelama kelas 1 Kelas 2 gitu lah ya Nah itu Nah disitu Kayaknya Ini perlu Pendampingan khusus ya Jangan Jangan lepas kontrol Ini butuh benar-benar Kasih sayang Orang tua Atau saudara Tidak bisa dilepas Apalagi perempuan ya Karena Mayoritas yang banyak Ini saya temui Adalah wanita ya Oh iya Betul Wanita Ada ya laki-laki Iya Rata-rata laki-laki Juga sama Pada-pada rentan umur itu sih Itu Ya untuk orang tua Atau mungkin Yang memiliki gangguan ya Cobalah berinisiatif Untuk mencari solusi ya Mencari kawan Jangan malu ya Jangan malu lah Ini sebab ini bukan Aib Bukan aib gitu Ini problem kita semua gitu Cobalah yuk Kita Mencari solusi seperti apa Mencari kawan Mencari tahu gitu Jangan Menjustice sendiri Atau mendiagnosa sendiri Ini berbahaya banget Yang terjadi Orang banyak mendiagnosa sendiri Sampai akhirnya Dia menjustice dirinya seperti ini Padahal belum tentu gitu Sebab yang namanya depresi itu Orang semua jemur saya juga Sering depresi ya Jadi ada Ya ahlinya itu ada Ada Pesekolog Pesekatering ahlinya Ya datanglah kesana gitu Jangan ragu menanyakan itu Sebab itu bukan aib Kita ada profesional kok Ada profesionalnya Untuk arah itu Untuk yang Apa Kawan-kawan kita yang Mungkin ya Saya rasa itu penting banget Dan semua itu bisa Distabilin lagi kok Jadi gak usah terlalu takut Maksudnya jangan Dan saya yakin Itu bisa disembuhkan Iya Itu bisa disembuhkan gitu Jangan khawatir Kalau itu Wah Ya kadang-kadang banyak ketakutan Wah nanti kalau Dikasih obat Wah nanti seumur hidup Maka-maka juga Saat udah stabil ya Udah selesai Selesai dan Itu hanya butuh Apa Hubungan sosial yang baik Dan pendekatan sosial yang baik Saya rasa sih Itu gitu ya Terus tadi apa yang kedua ya Buat anak mudanya Yang mau ke seni Gimana deh Nah itu dia Kalau memang Dengan solusi yang tadi ya Psikiater Obat yang kira-kira Atau sudah Sudah Mungkin sudah makan obat Atau sudah rutin ke psikolog Itu Ada bagusnya gitu Untuk menterapi diri itu Melalui seni Jadi fashionnya apa Fashionnya apa Seni Oke seni apa Antara musika Atau seni rupa Nah kalau seni rupa Saya bisa bantu lah gitu Kalau untuk seni rupa Ya saya tahu persis Mau Arah yang bagaimana Saya Ya Saya bisa bantu Kemana mas Joko Kalau misalkan ada Enak-enak di Jakarta ini Yang butuh bantuan itu Gimana cara Ngecat Saya rasa di Jakarta itu sudah banyak Sebenarnya Kalau mau racat ke mas Joko sendiri Gimana mas Joko Kalau saya sendiri sebenarnya Saya di studio ya Di pasar seni Ancol ya Oke Bisa kesana sih Bisa datang ngobrol gitu ya Bahkan mau lukis ya Ayo lah Berarti di pasar seni Kalau misalkan mau nyari Mas Joko ada di situ Ya betul Ya biasanya juga Saya mengadakan Workshop-workshop Ya setiap bulan Waktu itu ya Tapi karena pandemi Ini ya kita rehat dulu Kawan-kawan juga Ya di rumah masing-masing Sebenarnya gitu sih Jadi intinya adalah Jangan malu Dieksekusikan Kalau emang ada passion Lakukan yang sesuai passionnya ya Passion itu sangat penting Entah itu seni Entah itu mancing Atau mungkin ya gak seni ya Atau apa gitu Dancing apa Joget ya Atau apa Yang penting dikeluarkan Keluarkan passionnya Jadi Memang untuk menterapi diri itu Butuh passion apa ya Yang kita sukai Itu dia Yang kita sukai itu apa gitu Ada juga Kadang gak suka seni ya Gak bisa menggambar Datang ke tempat saya waktu itu Ya memang ya gak apa-apa Gak bisa gambar Memangnya kenapa Kalau gak bisa gambar Nah yuk kita melukis Gak harus bisa gambar kok Seperti apa Yuk kita pengenalan Akhirnya Gambar-gambar juga gitu Melukis juga gitu Melukis Akhirnya ya juga Melukis itu kan Tidak harus Apa Wah menggambarkan sesuatu Ayo deh Kita bermain warna Itu kan masuk melukis gitu Ya kita seneng-seneng aja gitu Apa sih kamu seneng Bermain warna Nah ini Itulah ya ketika seneng Akan ketemu sesuatu Thank you banget Mas Joko Appreciate all your ilmu Thank you banget By the way teman-teman Jangan lupa buat subscribe Dan juga komen Menurut lo Apalagi yang mesti kita bahas Next one Thank you banget Buat teman-teman Yang udah nonton Sampai habis sekarang Terima kasih banyak Mas Joko Buat waktunya Semoga kita Ketemu next one Mas Joko Oke sih Thank you sama-sama Mantap